Pada Senin 22 Maret lalu, Alibaba Cloudies telah diluncurkan. Kini pengguna dapat menggunakan hingga 2TB ruang penyimpanan secara gratis. Cloudies yang diluncurkan oleh Alibaba ini memiliki kecepatan ungu 5GB dengan 50 hingga 100MB per detik. Sementara data file yang diunggah oleh pengguna nantinya akan disimpan di Alibaba Cloud Project Storage. Layanan ini memiliki tingkat keandalan data tertinggi sebesar 99,99% di antara vendor cloud terbesar di dunia. Dengan dibukanya fungsi berbagi dalam waktu dekat, konten yang dibagikan oleh pengguna dalam jumlah besar juga akan disimpan secara cerdas di node jaringan distribusi konten. Dengan versi terbaru Alibaba Cloudies 2.0.15, fungsi seperti album foto, eksplorasi, berantas file, dan pemutar audio visual telah ditinggalkan. Setelah mendaftaran untuk pengguna beta publik, pengguna dapat menerima ruang 500GB. Tiongkok pada Sabtu 20 Maret lalu mengumpulkan penemuan besar di situs perumpukan San Siupe. Dalam penemuan tersebut, arkeolog menemukan benda peninggalan sejarah yang berharga, salah satunya adalah topek emas. Penemuan peninggalan sejarah tersebut merupakan salah satu penemuan besar di Tiongkok dan ramai dibicarakan. Negeri Kepala Stasiun Kerja San Siupe menjelaskan bahwa topeng yang digalami di San Siupe memiliki tindikan telinga dan beberapa memiliki tiga lubang. Penemuan arkeologi terbaru di situs perumpukan San Siupe yang legendaris di Provinsi Sichuan Tiongkok Barat Kaya merendai kemajuan terbaru Tiongkok di bidang pengembangan arkeologi. Proyek tersebut melibatkan kerjasama multidisiplin dan kombinasi antara arkeologi dengan konservasi dan penelitian. Saat berbicara tentang langkah selanjutnya terkait penemuan tersebut, administrasi warisan budaya nasional akan memandu komunitas daerah dan juga otoritas setempat terkait pelaksanaan upaya perlindungan, pamerat, dan penelitian terhadap relik yang diperlukan serta meningkatkan aksesibilitas kebudayaan San Siupe bagi masyarakat umum. Proyek pengalihan air selatan utara Tiongkok telah mentransfer lebih dari 40,8 miliar meter kubik air ke wilayah utara Tiongkok yang gersang selama lebih dari 6 tahun. Menurut Kementerian Sumberdaya Air Tiongkok, lebih dari 40 kota besar dan menangah menerima air dari proyek besar. Lebih dari 130 juta orang telah memperoleh manfaat langsung dari proyek mega pengalihan air sejak tahap pertama dari Jumat Timur dan Tengah proyek tersebut mulai memasuk air. Proyek ini juga membantu pemulihan ekologi sungai dan danau di sepanjang jalur timur dan tengah dengan lebih dari 5,2 miliar meter kubik air tersebut. Dimulai dari Wadru, Tanjang, Kou di Provinsi Kubei, Tiongkok, Tengah, rute tengah melintasi Provinsi Henan dan Kubei sebelum mencapai Beijing dan Tianjin yang mulai memasuk air pada Desember 2014. Rute Timur Air Tiongkok tersebut mulai beroperasi pada November 2013 lalu mentransfer air dari Provinsi Cengsu di Tiongkok Timur ke berbagai wilayah termasuk Beijing dan juga Shandong. Pada minggu 21 Maret lalu, Badai Amin Kecang meladai sejak. Akibat dari Amin Kecang tersebut, lebih dari 10 kereta penumpang berhenti beroperasi dan dilakukan adanya kontrol lalu lintas di beberapa jalan. Badan Meteorologi Urung Cikianshan mengeluarkan sinyal peringatan orangnya badai pada pukul 10-20. Waktu setempat pada 21 Maret lalu. Akibatnya, polisi lalu lintas menerapkan kontrol lalu lintas di luas jalan peti keluar masuk Urung Cikian, meminta kendaraan yang bersiap memasuki Urung Cikian untuk kembali dan mengingatkan warga agar tidak berkendara dan berumpang. Departemen Kereta Api Sinjang juga mengatakan bahwa cuaca Amin Kecang terjadi antara stasiun selatan Urung Cikian dan stasiun barat Tianhu jalur khusus penumpang lancong Sinjang. Untuk memastikan keselamatan pengoperasian kereta api, lebih dari 10 kereta penumpang berhenti beroperasi sementara. Terima kasih telah menonton!